Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli mimpin kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Ini adalah beast weapon tipe rune Yang bisa menambahkan atribut tambahan Bagi beast soul master Contohnya, dia bisa meningkatkan kelincahan Lin Yuan bertanya Seperti kemampuan buff kecepatan Song Lan Ya kira-kira seperti itu Tapi di saat Song Lan tidak bertarung bersamamu Maka dia tidak akan bisa memberimu buff Lin Yuan berkata Jadi ini sangat cocok denganku Aku punya kekuatan dan mendapat energi yang luar biasa Tapi aku kurang dalam hal kecepatan Tapi ini terlalu mahal Uangku kurang Lizard berkata Kau bisa meminjam uang Akhirnya Lin Yuan menelpon si Gendut Halo, ada apa Lin Yuan? Aku, apa aku boleh meminjam 15 juta? Akan ku kembalikan paling lama sebulan Si Gendut bertanya Hah? Kau sangat jarang meminjam uang? Mana 20 jutamu? Lin Yuan menjawab Aku menghabiskan semua uang untuk membeli item Si Gendut berkata Hah, kau memang begitu Baiklah, tunggu sebentar Dan akhirnya transfer Terima kasih Dan akhirnya disini Si Celis datang Tuhan, 100 ribu kristal paling bawah Sudah disimpan di cincinmu Dalam hati si Celis Aku mencendaimu, dewa kekayaan Lin Yuan berkata Aku mau beli ini juga Hah, aku sudah mencapai target Padahal baru awal bulan Hati-hati di jalan Balik lagi Tuhan Dalam hati Lin Yuan Orang kaya Langsung jadi miskin lagi Hanya dalam 2 hari Sekarang disini Di sore hari langsung ya Lompat ke sore hari di asrama Lin Yuan berkata Hei, kenapa ramai sekali? Kalian sedang apa? Cami menjawab Kau tepat waktu Kami mau masuk ke kelas Apa kau mau ikut? Hah? Bukannya tidak masalah Kalau kita tidak masuk kelas Song Lam menjawab Memang benar Tapi sangat penting Untuk mendengarkan kelas ini Apalagi Bagi Beast King seperti kita Ini sangat membantu Lin Yuan bertanya Apa isi kelas ini? Si genut berkata Bukannya ada yang bilang Kalau ada jalan yang sulit Di antara Beast King Dan juga Lord Rank Nah, banyak orang Yang hanya tertahan Di level Beast King Seumur hidup mereka Jadi kali ini Guru Cao Shanai sendirilah Yang akan mengajarkan kelasnya Cara untuk naik ke Lord Rank Dan mereka pun sampai Di ruang kuliah Raksasa Universitas Motu Lin Yuan bertanya Apa guru Cao Shanai sangat terenal? Cao Ming menjawab Tentu saja Dia sudah mencapai Level Lord Rank Di usia yang sangat muda Kau lihat Semua tempat duduk Terbaik sudah terisi Jangan khawatir Serahkan aja padaku Kita harus duduk Di barisan paling depan Maaf Teman-teman Kami gak sengaja terlambat Kalau kau mau memberi Tempat duduk kalian Aku bisa memberi uang Terima kasih 10.000 yuan per orangnya Siapa mau? Aku Aku juga Inilah yang dinamakan Kekuatan uang Dan akhirnya Si guru Cao datang Oh Lin Yuan datang ke kelas Cao Shanai berkata Aku sangat senang Banyak murid yang mau Mendengarkan kelasku Aku yakin Kalau kalian kemari Untuk mengetahui Cara naik ke Lord Rank Aku tahu Kalau banyak dari murid disini Sudah mencapai Beast King Rank Tapi semakin dalam Kutifasi kalian Semakin kalian tahu Sulitnya naik tingkat Dan tertahan Untuk waktu yang lama Memang sangat sulit Untuk naik dari Beast King Rank Ke Lord Rank Dan Beast Soul Palace Melakukan penelitian khusus Untuk mencari tahu ini Kesimpulan akhir dari mereka Adalah Banyak orang yang tidak sadar Dengan tahu mereka sendiri Hah? Tahu? Apa maksudnya itu? Aku gak paham Cao Shanai melanjutkan Yang disebut tahu Adalah kecocokan sempurna Dengan Beast Soul kalian Dan membuat Beast Soul kalian itu Benar-benar menjadi bagian dari kalian Cao Ming bertanya Kenapa ini sangat membingungkan? Apa kau paham Song Lan? Song Lan menjawab Sepertinya aku tahu sesuatu Tapi aku gak tahu benar atau enggak Wajar kalau banyak orang Yang kebingungan sekarang Biar aku beri kalian contohnya Aku pernah menghabiskan setengah tahun Untuk menjelajah Banyak pegunungan dan sungai terkenal di Cina Untuk naik ke Lord Rank Beast Soul ku adalah Earth Fury Bear Jadi aku harus memahami Kekerasan dan keagungan bumi Dan aku juga harus memahami Setiap gerakan beruang liar Sampai suatu hari Aku merasakan sesuatu yang berbeda Kekuatan bumi dan beruang Telah menjadi kekuatanku sendiri Dan si Guru Cao Langsung mengaktifkan skillnya Dan memberikan tekanan kepada para murid Dalam hati Lin Yuan Tekanan Lord Rank Memang luar biasa Guru Cao melanjutkan Tentu saja Beast Soul kita semua berbeda Tau setiap orang Pasti akan berbeda Jadi kalian harus memahami Tau kalian sendiri Dan jangan tergesa-gesa Chang Yang Salah satu Emperor Rank saat ini Memerlukan 3 tahun Untuk memahami Tau-nya Hah? 3 tahun? Si Gedut menambahkan Benar Dan ku dengar Setelah pencerahannya Dia naik tingkat Dari Golden Crow Beast Soul level S Menjadi Sun Golden Crow level SSS Hanya dalam satu hari Dan levelnya juga naik Dari Beast King Bintang 9 Ke Lord Rank Bintang 6 Dalam sekali Kenaikan tingkat Sebelum pencerahan Dia juga seorang Beast Soul Master Biasa-biasa aja Seperti kalian Tetapi dia punya ketekunan Oleh karena itu Pencerahan Gak sesulit yang kalian kira Tapi itu juga Gak semudah yang kalian kira Dalam hati Lin Yuan Cao ini Benar-benar abstrak Cocok secara sempurna Dengan Beast Soul Apa ini berarti Perlu Resonansi jiwa Dan sekarang Kita harus lompat Ke setelah kelas Dimana mereka berempat Masih disini Cao Ming berkata Aku gak paham Dengan kata-kata Guru Cao Tau Atau apapun itu Apa mungkin Aku perlu sedikit makanan Untuk memahaminya Gedut merespon Iya Aku juga gak paham Song Lam berkata Aku mungkin sedikit paham Aku biasanya sangat ketat Terhadap Beast Soul ku Jadi aku mencoba Untuk menciptakan Beberapa teknik serangan Tapi saat melawan Yuandian Aku sadar Kalau seranganku Tidak akan pernah bisa Diuntungkan Jadi mungkin Aku harus menerima Karakteristik tipe Pembantuku Untuk benar-benar Menemukan jalanku Dalam hati Lin Yuan Song Lam punya pemahaman Yang sangat mendalam Dan bisa disebut jenius Aku bisa langsung memahaminya Tiba-tiba Lin Yuan Apa yang kau pikirkan Kemarilah Lin Yuan menjawab Aku memang sedang berpikir Aku gak tau Tau macam apa yang cocok denganku Guru Cao merespon Jangan khawatir Bagaimanapun Kau baru aja naik Ke Beast King Rang Saat langka Untuk menemukan Beast Soul tingkat E Yang bisa berkembang Dengan sangat cepat Dan bakal mencapai perikat 4 Cian Long Rang Lin Yuan merespon Untunglah aku tidak membuat Kau malu Ngomong-ngomong Guru Aku mau mengembalikan ini Padamu Gak buruk Kau banyak mendapat uang Dari taruhan kan Mereka berdua menjawab Hehehe Kau juga boleh ikut bertaruh guru Guru Cao merespon Itu gak mungkin Wusuanku sedang dikirim Untuk menjalankan misi Dan mungkin Tidak akan kembali Dalam seminggu Atau dua minggu lagi Sigrid berkata Keluar di waktu seperti ini Lin Yuan Dia pasti sengaja Untuk menghindarimu Kalian para anak muda Dia adalah wakil kepala sekolah Li Shan Kui Dan mungkin Paman dialah yang memberinya ide ini Sigrid berkata Ternyata dia Gak heran dia sangat berani Tapi jangan khawatir Li Shan Kui Atau si wakil kepala sekolah Tidak akan berani bertindak sendiri Kalau ada sesuatu yang terjadi Aku tidak akan diam aja Kompetisi nasional Akan segera dimulai Jadi berlatilah dengan tenang Lin Yuan merespon Aku mengerti Terima kasih guru Cao Dan sekarang malam berlalu Dan siang Dan sekarang malam Berlalu siang Waktu cepat berlalu Disini Lin Yuan lagi Seperti biasa Lagi berkultivasi Si Lizard berkata Efek 100 pil Beast Spirit Benar-benar kuat Dan hanya perlu 5 hari Untuk menyerap 5000 soul kristal Sekarang kau berasa Mencapai Beast King Bintang 4 Lin Yuan merespon Tapi sayangnya Setelah menghabiskan 5 juta poin evolusi Aku masih gagal Untuk naik ke Beast King Bintang 5 Apa ini seperti yang dikatakan guru Cao Karena aku tidak paham Dengan tahu ku sendiri Lizard membalas Bagaimana Kalau kau mencoba Motode Latihan bertarung Aku ingat Kalau ruang tingkat atas ini Punya fungsi itu Oh Coba aku lihat Kita lihat ya Ada swamp giant squid Ada fearful gold Btw squid itu Beast King Bintang 3 puncak Sedangkan si fearful gold Adalah Beast King Bintang 4 Terus golden Iron Skilled monkey Beast King Bintang 5 Terus ada demon Snail monkey Beast King Bintang 5 puncak Lizard berkata Simulasi latihan bertarung ini Mencocokkan kemampuan lawan dengan kekuatanmu Benar-benar 100% skenario pertarungan sebenarnya Dan kau tidak perlu cemas untuk terluka Lin Yuan berkata Aku memilih golden eyed iron skilled monkey ini Dan dalam seketika Lin Yuan langsung dipindahkan ke dalam Seperti sebuah gurun Sistem dari Ruang latihannya berkata Simulasi gold eyed iron skilled monkey berhasil Dan pertarungan dimulai Tunggu Dimana dia Dan akhirnya Muncul nih Si monkey Dan gede banget Si monkey menyerang Ke arah Lin Yuan Tapi Lin Yuan Berhasil menahannya Astaga Kuat sekali Apa ini Kekuatan Beast King Bintang 5 Lalu si monkey Terus menyerang Tapi dengan cepat Sebelum serangan Dari si beast monkey ini sampai Dengan cepat Lin Yuan langsung mengaktifkan Thunderclaw nya Untuk menangkap leher dari Si monkey Atau si monyet Tapi saat mau dihancurkan Lehernya sangat keras Apa Lehernya bukan bagian vital Bagian yang tertutup oleh rambutnya Juga sekeras baja Thunderclaw ku Thunderclaw ku tertahan Dan si monyet Langsung menyerang balik Astaga Kekuatannya Kecepatannya luar biasa Si monyet Menyerang Lin Yuan Bertubi-tubi Dan akhirnya Lin Yuan pun tumbang Dan kalah Dan Lin Yuan pun dikembalikan Kedalam ruang latihan Sistem berkata Simulasi bertarung selesai Penantang mati Dan tantangan gagal Astaga Rasa sakit itu Sangat nyata Kalau ini pertarungan asli Aku pasti sudah mokat Ini salahku karena meremehkan lawan Kecepatan dan kekuatannya Gak bisa diremehkan Dia juga punya kelincahan bertarung Aku salah mengira Kalau itu adalah kelemahannya Silizar berkata Apa kau gak mau menantangnya lagi? Atau kau mau berganti lawan? Lin Yuan menjawab Perbedaan kekuatan kami Tidak terlalu besar Aku mau menantang dia lagi Lin Yuan pun akhirnya masuk Kedalam simulasinya lagi Untuk menantang Si monyet Atau kerak lagi Dan akhirnya muncul nih Seperti tadi ya Sangatlah besar Dan kali ini Lin Yuan Menyerang duluan Menggunakan serangan Dari mulutnya Yang seharusnya nuklir breath Tapi disini Si kerak berasa lompat Dan berasa menghindarinya Hmm Trik lamamu Tidak akan berasa kedua kalinya Pada aku Si monyet lompat menyerang Tapi Lin Yuan Berasa menghindarinya Lalu Lin Yuan Langsung menembakkan serangannya lagi Dari mulutnya Dan monyetnya Langsung ternas serangannya Dan dia pun langsung tubang Dan kalah Selama tinggal Dan akhirnya Untuk gerakan finishing Langsung nih Tubuh dari si monyet Dihajar oleh Lin Yuan Dan kali ini Monyetnya Akhirnya benar-benar kalah Dan Lin Yuan Akhirnya lepas dari Ruang latihannya Sistem dari ruang latihan berkata Simulasi bertarung selesai GoldenEyed Iron Scale Monkey Mati Dan penantang berhasil Yes Aku berhasil Walaupun bintangnya sedikit di atasku Aku masih bisa menang Dan sekarang kita kembali Ke Universitas Motu Dimana Kepala sekolah Lagi mengadakan rapat Baiklah Ayo kita mulai Tapi tiba-tiba Ada yang baru datang nih Dan yang baru datang adalah Wakil kepala sekolah Aku merasa gak enak badan Jadinya aku telat Baiklah Ayo kita mulai Dan akhirnya dia pun duduk Silahkan dimulai Kepala sekolah Oke Selain wakil kepala sekolah Li Seharusnya gak ada yang telat lagi Kali ini kita harus menentukan Daftar finalis kita Aku penasaran Apakah kalian ada pendapat Aku merekomendasikan Song Lan Aku gak perlu Memperkenalkan dia Lebih jauh lagi Terus tiba-tiba HP dari si wakil kepala sekolah Nyala Eh maaf Sepertinya aku lupa Membisukannya Aku minta maaf Dalam hati guru Cao Jabingan Li ini Pasti gak senang dengan Keputusan kepala sekolah Dia memprovokasinya Secara terang-terangan Aku setuju Dengan rekomendasi Kepala sekolah Aku juga merekomendasikan Sumu Sui Nine Tailed Snow Fox Level S Selain itu Beast Soul dia Telah digabungkan Dengan bagian dari Daerah Kerajaan Jadi dia sekarang Telah mencapai Level SSS Nah Cewek ini Dia adalah Namanya Li Xiang Yue Dia adalah mentor Sumu Sui Beast Soul Master Dia ada di Lord Rank Dalam hati guru Cao Tidak kusangka Ling Xiang Yue Orang yang bakal menolak Posisi wakil kepala sekolah Mau menerima seorang murid Dia berhasil membuat Sumu Sui naik Ketingkat SSS Dengan sangat cepat Kepala sekolah Melanjutkan Apa kalian Ada yang menolak Kandidat yang diajukan oleh Guru Ling Xiang Yue Tapi disini Semuanya diam Gak ada yang menjawab Si kacamata berkata Kepala sekolah Aku merekomendasikan Cu Tianyi Dalam hati guru Cao Dasar pecundang Apa kau perlu merekomendasikan Peringkat pertama Tianlong Rank Baiklah Sudah ada 3 tempat Yang direkomendasikan Tiba-tiba Aku merekomendasikan Wusuanku Wusuanku sekarang adalah Peringkat 3 Tianlong Rank Dan juga punya Beast Soul tingkat SSS Dia pantas Untuk mewakili Universitas Motu Orang-orang berkata nih Guru-guru ya Dia hebat Dia bukan cuma kuat Tapi juga bisa mengatur Organisasi dengan baik Bisa dibilang Dia adalah pemimpin Para murid baru Benar-benar Oh Apa dia pemimpin Dari Lee Santer Aku melihat game Beberapa hari yang lalu Dan melihat anak itu Dia terlihat Sepertimu Waktu masih muda Gak heran kau menyukai dia Itu konyol Dalam hati wakil kepala sekolah Wang Ting Kau tersenyum padaku Cepat atau lambat Universitas Motu Akan berada di bawah Aku merekomendasikan Lin Yuan Belum lama ini Dia mengalahkan Perikat 4 Tianlong Rank Li Qingnan Dia pantas Untuk direkomendasikan Tapi tiba-tiba Tunggu Lin Yuan sepertinya Teman satu daerahmu kan Dan katanya Dia juga muridmu Ternyata yang ngomong Orang berbaju hitam Dia melanjutkan Yang terpenting Dia hanya punya Beast Soul tingkat E Kalau kau merekomendasikan Seseorang hanya karena Dekat dengannya Maka bukannya itu Gak pantas Jangan buat orang luar Meneritawakan kita Tiba-tiba Li Tom Apa maksudmu itu? Kenapa kau gak boleh Merekomendasikan dia? Dia punya kemampuan Tolong tenang Guru Chow Yang ngomong Wakil kepala sekolah ya BTW Perkembangan dia Memang mengesankan Tapi apakah kau Tidak bisa merekomendasikan Parjenius yang sama Berkembangnya seperti dia? Ini berkaitan Dengan reputasi Universitas Motu Membiarkan tingkat E Masuk ke permainan penting Kalau kita kalah Apakah kau bisa menanggung Konsekuensinya? Guru Chow berdiri dan berkata Wakil kepala sekolah Li Apa kita harus menentukan Kemampuan seseorang? Hanya berdasarkan bakatnya Li Yuan berada Di peringkat 4 Chanlong rank Itu sudah membuktikan Kemampuannya kan? Dia benar Aku tidak membantah Kemampuan Li Yuan Aku hanya memberi pertimbangan Bagaimanapun Beast Soul-nya Hanya tingkat E Dalam hati Guru Chow Dibandingkan dengan Mulut Li Tom Mulut Li Xiang Jauh lebih ganas Dia benar-benar Menargetkan Li Yuan Menurutku pendapat Wakil kepala sekolah Li Cukup masuk akal Dalam hati Wakil kepala sekolah Apa dia salah minum obat? Kenapa dia setuju denganku? Kepala sekolah melanjutkan Sekolah kita benar-benar Harus mempertimbangkan Peserta kompetisi Nasional pertama ini Bagi sekolah manapun Mereka tidak akan mau Kehilangan martabat Tapi ini juga Terlalu egois Dan kejam Untuk menyingkirkan Kesempatan yang dimiliki Oleh seorang murid Hanya untuk reputasi sekolah Bagaimana Kalau kita menambahkan dia Kedalam daftar pengganti Terima kasih Karena memberikan kesempatan Bagi muridku Kepala sekolah Emang jabingan Dalam hati ya itu ya Sekarang kita pergi Di luar ruang latihan Dimana disini Lin Yuan lagi nyantai Hah Aku udah lama gak keluar Tiba-tiba Seseorang datang nih Lin Yuan Kau udah lama keluar Dari ruang latihan Aku baru aja Mau mencarimu Dan ternyata itu Si Gendut Hmm Ada apa Sumuswe Menantang Shen Chang Kalau kita cepat-cepat Karena nomor satu Mungkin kita masih bisa Mengejarnya Lin Yuan merespon Gak mungkin Kenapa Sumuswe Bisa langsung menantangnya Si Gendut menjawab Oh Mungkin kau gak tau Ada aturan lain Di Qianlong Rank Untuk membuat persaingan Menjadi lebih seru Para murid peringkat atas Harus menerima Tiga tantangan Tanpa syarat Setiap bulannya Hah Terus kenapa Aku harus capek-capek Bertarung selama 12 hari Udah Cepat Ayo kesana Hei Tunggu dulu Tunggu aku Dalam hati si Gendut Lin Yuan bilang Dia hanya punya hubungan biasa Dengan Sumuswe Tapi sepertinya Mereka saling sangat perhatian Kalau ada sesuatu Yang terjadi Kepada Sumuswe Aku gak tau Apa yang akan dilakukan Oleh Lin Yuan Dan akhirnya Kita pun sampai Di Universitas Motu Arena nomor satu Dan akhirnya Si Gendut sampai tuh Hah Akhirnya sampai Seseorang murid Siswa penonton berkata Bukan mereka berdua ya Dia terlalu kuat Aku cuma pernah Merasakan tekanan Squad ini Dari Cutiani Iya iya Dan dia seorang perempuan Hah Aku bener-bener malu Dalam hati mereka berdua Apa mereka Membicarakan Sumuswe Dimana disini Kita liat ya Ini nih Dimana ini Ini adalah Beast Solderation Chang Changswe White Fang Dan disini terliat ya Dia sedikit terluka Diserang Banyak sih lebih tepatnya Banyak bercucuran Karena diserang oleh Sumuswe Hey Siapa yang mengizinkanmu Untuk menatapku Dan ini Ini adalah Sumuswe Nine-Tailed Fox Dan dalam waktu singkat Sekarang Sumuswe Sudah sampai level SSS Lalu Sumuswe Langsung melancarkan Sarangan Ke arah Shen Chang Kau pikir Serangan sampai ini Bisa menghentikanku Shen Chang dengan cepat Langsung maju menyerang Nah Kena kau Tapi tiba-tiba Selama tinggal penantang Si Shen Chang menyerang Tapi Sumuswe Tiba-tiba menghilang Apa? Sumuswe muncul diatasnya Dan langsung menyerangnya Dan dengan serangan itu Si Shen Chang langsung diinjek Kalau kau gak mau mati Jangan bergerak Aku Aku menyerah Dalam hati Lin Yuan Sejak kapan Garis kecil itu menjadi sangat kuat Serangan ini pasti Di atas bisking bintang 5 Orang-orang berkata Tidak ku sangka Garis cantik dia sekuat ini Iya Aku gak tau Siapa yang lebih kuat Sumuswe atau Chutyani Tapi menurutku Chutyani masih lebih kuat Dalam hati Lin Yuan Chutyani Jeniu seperti apa dia Dan disini Sumuswe manggel-manggel tuh Lin Yuan Hei Sebenarnya aku mau menantang Muswanku Tapi dia bersembunyi Jadi aku menantang orang itu Siapa suruh Mereka berani membulimu Bagaimana? Penampilanku bagus kan? Lin Yuan menjawab Kau bener-bener hebat sekarang Dan melihat mereka berdua Orang-orang gak percaya Apa ini? Sumuswe kenal Lin Yuan Kudengar Mereka berasal dari sekolah yang sama Dan punya hubungan yang baik Sedangkan disini Si Gendut cuma jadi terparti Jadi nyamuk dia Hei Bisakah Kalian Mempertimbangkan perasaanku? Sumuswe membalas Huh Kau cuma iri Tapi kebetulan sekali Aku juga sebenarnya ingin menantang Shen Chang Sepertinya Aku melakukan hal yang salah Tapi juga benar Lin Yuan berkata Ini bukan salahmu Karena kau sudah mengalahkan Shen Chang Aku akan menantang orang lain Si Gendut berkata Mungkinkah Cu Tiani? Hmm Tepat sekali Hei Apa kau yakin? Bahkan Shen Chang dan Wuxuan ku Tidak bisa menandingi dia Dalam hati Sumuswe Lin Yuan benar-benar ingin menantang Cu Tiani Aku ingat Guru pernah mengatakan pada aku Sumuswe bertanya Guru Aku mau menantang peringkat atas Tianlong Reng Apa tidak apa-apa? Dengan kekuatanmu yang sekarang Gak masalah Siapapun yang kau hadapi di Tianlong Reng Kau pasti bisa melawan mereka Kecuali Peringkat pertama Cu Tiani Muswe berkata Lin Yuan Aku menghormati keputusanmu Dan aku juga percaya pada kekuatanmu Tapi Cu Tiani itu sangat kuat Jadi Lin Yuan merespon Sebenarnya aku juga gak yakin Tapi aku mau mencobanya Walaupun aku kalah Setidaknya aku bisa melihat dengan jelas Perbedaan kekuatanku Dan yang terkuat Kalau kau tidak berani menantang yang terkuat Bagaimana mungkin kau bisa jadi yang terkuat? Ini adalah Beast Weapon di Perun Yang bisa menambahkan atribut tambahan Bagi Beast Soul Master Contohnya Dia bisa meningkatkan kelincahan Lin Yuan bertanya Seperti kemampuan buff kecepatan Song Lan Ya kira-kira seperti itu Tapi di saat Song Lan Tidak bertarung bersamamu Maka dia tidak akan bisa memberimu buff Lin Yuan berkata Jadi ini sangat cocok denganku Aku punya kekuatan Dan mendapatkan energi yang luar biasa Tapi aku kurang dalam hal kecepatan Tapi Ini terlalu mahal Uangku kurang Lizard berkata Kau bisa meminjam uang Akhirnya Lin Yuan menelpon si Gendut Halo Ada apa Lin Yuan? Aku Apakah aku boleh meminjam 15 juta? Akhirnya aku kembalikan paling lama sebulan Si Gendut bertanya Hah? Kau sengajaran meminjam uang? Mana 20 juta mu? Lin Yuan menjawab Aku menghabiskan semua uang untuk membeli item Si Gendut berkata Hah? Kau memang begitu Baiklah Tunggu sebentar Dan akhirnya transfer Terima kasih Dan akhirnya disini Si Seles datang Tuan 100 ribu kristal paling bawah Sudah disimpan di cincinmu Dalam hati Si Seles Aku mencintaimu Dewa kekayaan Lin Yuan berkata Aku mau beli ini juga Hah? Aku sudah mencapai target Padahal baru awal bulan Hati-hati di jalan Balik lagi tuan Dalam hati Lin Yuan Orang kaya Langsung jadi miskin lagi Hanya dalam 2 hari Sekarang disini Di sore hari langsung ya Lompat ke sore hari di asrama Lin Yuan berkata Hei, kenapa ramai sekali? Kalian sedang apa? Chao Ming menjawab Kau tepat waktu Kami mau masuk ke kelas Apa kau mau ikut? Hah? Bukannya tidak masalah Kalau kita gak masuk kelas Song Lan menjawab Memang benar Tapi sangat penting Untuk mendengarkan kelas ini Apalagi Bagi Beast King seperti kita Ini sangat membantu Lin Yuan bertanya Apa isi kelas ini? Si Gendut berkata Bukannya ada yang bilang Kalau ada jalan yang sulit Di antara Beast King Dan juga Lord Rank Nah, banyak orang Yang hanya tertahan Di level Beast King Seumur hidup mereka Jadi kali ini Guru Chao Shaneh sendirilah Jangan akan mengajarkan kelasnya Cara untuk naik ke Lord Rank Dan mereka pun sampai Di ruang kuliah Raksasa Universitas Motu Lin Yuan bertanya Apa guru Chao Shaneh sangat terenal? Chao Ming menjawab Tentu saja Dia sudah mencapai level Lord Rank Di usia yang sangat muda Kau lihat Semua tempat duduk terbaik Sudah terisi Jangan khawatir Serahkan aja padaku Kita harus duduk Di barisan paling depan Maaf Teman-teman Kami gak sengaja terlambat Kalau kau mau memberi Tempat duduk kalian Aku bisa memberi uang Terima kasih 10.000 yuan per orangnya Siapa mau Aku Aku juga Aku Inilah yang dinamakan Kekuatan uang Dan akhirnya Si guru Chao dateng Oh Lin Yuan dateng ke kelas Chao Shaneh berkata Aku sangat senang Banyak murid yang mau Mendengarkan kelasku Aku yakin Kalau kalian kemari Untuk mengetahui Cara naik ke Lord Rank Aku tahu Kalau banyak dari murid disini Sudah mencapai Beast King Rank Tapi semakin dalam Kultivasi kalian Semakin kalian tahu Sulitnya naik tingkat Dan tertahan untuk waktu yang lama Memang sangat sulit Untuk naik dari Beast King Rank Ke Lord Rank Dan Beast Soul Palace Melakukan penelitian khusus Untuk mencari tahu ini Kesimpulan akhir dari mereka Adalah Banyak orang yang tidak sadar Dengan tahu mereka sendiri Hah? Tahu? Apa maksudnya itu? Aku gak paham Chao Shaneh melanjutkan Yang disebut tahu Adalah kecocokan sempurna Dengan Beast Soul kalian Dan membuat Beast Soul kalian itu Benar-benar menjadi bagian dari kalian Chao Ming bertanya Kenapa ini sangat membingungkan? Apa kau paham Song Lan? Song Lan menjawab Sepertinya aku tahu sesuatu Tapi aku gak tahu Benar atau enggak Wajar kalau banyak orang Yang kebingungan sekarang Biar aku beri kalian contohnya Aku pernah menghabiskan Setengah tahun untuk menjelajah Banyak pegunungan Dan sungai terenal di Cina Untuk naik ke Lord Rank Beast Soul ku adalah Earth Fury Bear Jadi aku harus memahami Kekerasan dan keagungan bumi Dan aku juga harus memahami Setiap gerakan beruang liar Sampai suatu hari Aku merasakan sesuatu yang berbeda Kekuatan bumi dan beruang Telah menjadi kekuatan ku sendiri Dan si Guru Chao Langsung mengaktifkan skillnya Dan memberikan tekanan kepada para murid Dalam hati lini Wan Tekanan Lord Rank Memang luar biasa Guru Chao melanjutkan Tentu saja Beast Soul kita semua berbeda Tau setiap orang Pasti akan berbeda Jadi kalian harus memahami Tao kalian sendiri Dan jangan tergesa-gesa Chang Yang Salah satu Emperor Rank saat ini Memerlukan 3 tahun Untuk memahami Tao-nya Hah? 3 tahun? Si Gedut menambahkan Benar Dan ku dengar Setelah pencerahannya Dia naik tingkat Dari Golden Crow Beast Soul level S Menjadi Sun Golden Crow level SSS Hanya dalam satu hari Dan levelnya juga naik dari Beast King Bintang 9 Ke Lord Rank Bintang 6 Dalam sekali naikan tingkat Sebelum pencerahan Dia juga seorang Beast Soul Master Terbiasa-biasa aja Seperti kalian Tetapi dia punya ketekunan Oleh karena itu Pencerahan gak sesulit yang kalian kira Tapi itu juga gak semudah yang kalian kira Dalam hati Lin Yuan Tao ini Bener-bener abstrak Cocok secara sempurna Dengan Beast Soul Apa ini berarti Perlu Resonansi jiwa Dan sekarang kita Usul lompat ke setelah kelas Dimana mereka berempat Masih disini Chao Ming berkata Aku gak paham Dengan kata-kata guru Chao Tao Atau apapun itu Apa mungkin aku perlu sedikit makanan Untuk memahaminya Gedut merespon Iya Aku juga gak paham Son Lan berkata Aku mungkin sedikit paham Aku biasanya sangat ketat Terhadap Beast Soul ku Jadi aku mencoba Untuk menciptakan Beberapa teknik serangan Tapi saat melawan Yuan Dian Aku sadar Kalau seranganku Tidak akan pernah bisa diuntungkan Jadi mungkin Aku harus menerima karakteristik Tipe pembantuku Untuk benar-benar menemukan jalanku Dalam hati Lin Yuan Son Lan punya pemahaman Yang sangat mendalam Dan bisa disebut jenius Aku bisa langsung memahaminya Tiba-tiba Lin Yuan Apa yang kau pikirkan Kemarilah Lin Yuan menjawab Aku memang sedang berpikir Aku gak tau Tau macam apa yang cocok denganku Guru Chong merespon Jangan khawatir Bagaimanapun Kau baru aja naik ke Beast King Rank Sangat langka Untuk menemukan Beast Soul tingkat E Yang bisa berkembang dengan sangat cepat Dan bakal mencapai perikat 4 Tianlong Rank Lin Yuan merespon Untunglah aku tidak membuat kau malu Ngomong-ngomong Guru Aku mau mengembalikan ini padamu Gak buruk Kau banyak mendapat uang dari taruhan kan Mereka berdua menjawab He he Kau juga boleh ikut bertaruh guru Guru Chong merespon Itu gak mungkin Wusuanku sedang dikirim Untuk menjalankan misi Dan mungkin Tidak akan kembali Dalam seminggu Atau dua minggu lagi Sigrid berkata Keluar di waktu seperti ini Lin Yuan Dia pasti sengaja Untuk menghindarimu He he Kalian para anak muda Memang sangat bersemangat Paman dia adalah Wakil kepala sekolah Li Xianghui Dan mungkin Paman dialah Yang memberinya ide ini Sigrid berkata Ternyata dia Gak heran dia sangat berani Tapi jangan khawatir Li Xianghui Atau si Wakil kepala sekolah Tidak akan berani Bertindak sendiri Kalau ada sesuatu yang terjadi Aku tidak akan diam aja Kompetisi nasional Akan segera dimulai Jadi berlatilah dengan tenang Lin Yuan merespon Aku mengerti Terima kasih guru Chow Dan sekarang malam berlalu Dan siang Dan sekarang malam Berlalu siang Waktu cepat berlalu Disini Lin Yuan lagi Seperti biasa Lagi berkultivasi Si Lizard berkata Efek 100 pill Beast Spirit Benar-benar kuat Dan hanya perlu 5 hari Untuk menyerap 5000 soul kristal Sekarang kau berasa Mencapai Beast King Bintang 4 Lin Yuan merespon Tapi sayangnya Setelah menghabiskan 5 juta poin evolusi Aku masih gagal Untuk naik ke Beast King Bintang 5 Apa ini seperti yang dikatakan guru Chow Karena aku tidak paham Dengan tahu ku sendiri Lizard membalas Bagaimana Kalau kau mencoba Motode Latihan bertarung Aku ingat Kalau ruang tingkat atas ini Punya fungsi itu Oh Coba aku lihat Kita lihat ya Ada Swamp Giant Squid Ada Fearful Gold Btw Squid itu Beast King Bintang 3 puncak Sedangkan si Fearful Gold Adalah Beast King Bintang 4 Terus Golden Iron Skilled Monkey Beast King Bintang 5 Terus ada Demonic Snailed Monkey Beast King Bintang 5 puncak Lizard berkata Simulasi latihan bertarung ini Mencocokkan kemampuan lawan Dengan kekuatanmu Benar-benar 100% Skenario pertarungan sebenarnya Dan kau tidak perlu cemas Untuk terluka Lin Yuan berkata Aku memilih Golden Iron Skilled Monkey ini Dan dalam seketika Lin Yuan langsung dipindahkan Kedalam Seperti sebuah gurun Sistem dari Ruang latihannya berkata Simulasi Gold Iron Skilled Monkey Berhasil Dan pertarungan Dimulai Tunggu Dimana dia Dan akhirnya Muncul nih Si Monkey Dan gede banget Si Monkey menyerang Ke arah Lin Yuan Tapi Lin Yuan Berhasil menahannya Astaga Kuat sekali Apa ini Kekuatan Beast King Bintang 5 Lalu si Monkey Terus menyerang Tapi dengan cepat Sebelum serangan Dari si Beast Monkey Ini sampai Dengan cepat Lin Yuan langsung Mengaktifkan Thunder Claw nya Untuk menangkap Leher dari Si Monkey Atau si Monyet Tapi saat mau dihancurkan Lehernya sangat keras Apa? Lehernya bukan bagian vital Bagian yang tertutup Oleh rambutnya Juga sekeras baja Thunder Claw ku Thunder Claw ku Tertahan Dan si Monyet Langsung menyerang balik Astaga Kekuatannya Kecepatannya luar biasa Si Monyet Menyerang Lin Yuan Bertubi-tubi Dan akhirnya Lin Yuan pun Tumbang dan kalah Dan Lin Yuan pun Dikembalikan Kedalam ruang latihan Sistem berkata Simulasi bertarung selesai Penantang mati Dan tantangan gagal Astaga Rasa sakit itu Sangat nyata Kalau ini pertarungan asli Aku pasti sudah mokat Hah Ini salahku Karena meremehkan lawan Kecepatan Dan kekuatannya Gak bisa diremehkan Dia juga punya Kelincahan bertarung Aku salah mengira Kalau itu adalah kelemahannya Si Lizard berkata Apa kau gak mau Menantangnya lagi Atau kau mau berganti lawan Lin Yuan menjawab Perbedaan kekuatan kami Tidak terlalu besar Aku mau menantang dia lagi Lin Yuan pun akhirnya Masuk ke dalam Simulasinya lagi Untuk menantang Si Monyet Atau Kerak lagi Dan akhirnya muncul nih Seperti tadi ya Sangatlah besar Dan kali ini Lin Yuan Menyerang duluan Menggunakan serangan Dari mulutnya Yang seharusnya Nuklir Breath Tapi disini Si Kerak berhasil lompat Dan berhasil menghindarinya Hmm Trik lamamu Tidak akan berhasil Kedua kalinya pada aku Si Monyet lompat menyerang Tapi Lin Yuan Menghindarinya Lalu Lin Yuan Langsung menembakkan serangannya lagi Dari mulutnya Dan monyetnya Langsung ternas serangannya Dan dia pun langsung tubang Dan kalah Selama tinggal Dan akhirnya Untuk gerakan finishing Langsung nih Tubuh dari si monyet Dihajar oleh Lin Yuan Dan kali ini Monyetnya Akhirnya benar-benar kalah Dan Lin Yuan Akhirnya lepas dari Ruang latihannya Sistem dari ruang latihan berkata Simulasi bertarung selesai GoldenEyed Iron Scale Monkey Mati Dan penantang berhasil Yes Aku berhasil Walaupun bintangnya sedikit di atasku Aku masih bisa menang Dan sekarang kita kembali Ke Universitas Motu Dimana Kepala Sekolah Lagi mengadakan rapat Baiklah Ayo kita mulai Tapi tiba-tiba Ada yang baru dateng nih Dan yang baru dateng adalah Wakil Kepala Sekolah Aku merasa gak enak badan Jadinya aku telat Baiklah Ayo kita mulai Dan akhirnya dia pun duduk Silahkan dimulai Kepala Sekolah Oke Selain Wakil Kepala Sekolah Li Seharusnya gak ada yang telat lagi Kali ini kita harus menentukan Daftar finalis kita Aku penasaran Apa kalian ada pendapat Aku merekomendasikan Song Lan Aku gak perlu Memperkenalkan dia Lebih jauh lagi Terus tiba-tiba HP dari si Wakil Kepala Sekolah Nyala Eh maaf Sepertinya aku lupa Membisukannya Aku minta maaf Dalam hati Guru Cao Jabingan Li ini Pasti gak senang Dengan keputusan Kepala Sekolah Dia memprovokasinya Secara terang-terangan Aku setuju Dengan rekomendasi Kepala Sekolah Aku juga merekomendasikan Sumu Suwe Nine Tailed Snow Fox Level S Selain itu Beast Soul dia Telah digabungkan Dengan bagian dari Daerah Kerajaan Jadi dia sekarang Telah mencapai Level SSS Nah Cewek ini Dia adalah Namanya Li Xiang Yue Dia adalah mentor Sumu Suwe Beast Soul Master Dia ada di Lord Rank Dalam hati Guru Cao Tidak aku sangka Ling Xiang Yue Orang yang bakal Menolak posisi Wakil Kepala Sekolah Mau menerima Seorang murid Dia berhasil Membuat Sumu Suwe Naik ke tingkat SSS Dengan sangat cepat Kepala Sekolah Melanjutkan Apa kalian Ada yang menolak Kandidat yang Diajukan oleh Guru Ling Xiang Yue Tapi disini Semuanya diam Gak ada yang menjawab Si kacamata berkata Kepala Sekolah Aku merekomendasikan Cu Tianyi Dalam hati Guru Cao Dasar pecundang Apa kau perlu Merekomendasikan Perikat pertama Tianlong Rank Baiklah Sudah ada 3 tempat Yang direkomendasikan Tiba-tiba Aku merekomendasikan Wusuanku Wusuanku sekarang Adalah peringkat 3 Tianlong Rank Dan juga punya Beast So tingkat SSS Dia pantas Untung mewakili Universitas Motu Orang-orang berkata nih Guru-guru ya Dia hebat Dia bukan cuma kuat Tapi juga bisa Mengatur organisasi Dengan baik Bisa dibilang Dia adalah pemimpin Para murid baru Benar-benar Oh Apa dia pemimpin Dari Lee Santer Aku melihat Game beberapa hari yang lalu Dan melihat anak itu Dia terlihat Sepertimu Waktu masih muda Gak heran Kau menyukai dia Itu konyol Dalam hati Wakil kepala sekolah Wang Ting Kau tersenyum padaku Cepatau lambat Universitas Motu Akan berada Di bawah kendaliku Aku merekomendasikan Lin Yuan Belum lama ini Dia mengalahkan Perikat 4 Tianlong Rank Li Qingnan Dia pantas Untuk direkomendasikan Tapi tiba-tiba Tunggu Lin Yuan sepertinya Teman satu daerahmu kan Dan katanya Dia juga muridmu Ternyata yang ngomong orang berbaju hitam Dia melanjutkan Yang terpenting Dia hanya punya beast So tingkat E Kalau kau merekomendasikan seseorang Hanya karena dekat dengannya Maka bukannya itu gak pantas Jangan buat orang luar Meneritawakan kita Tiba-tiba Li Tom Apa maksudmu itu Kenapa aku gak boleh merekomendasikan dia Dia punya kemampuan Tolong tenang Guru Chow Yang ngomong Wakil kepala sekolah ya BTW Perkembangan dia memang mengesankan Tapi apakah kau tidak bisa merekomendasikan Para jenius yang sama berkembangnya Seperti dia Ini berkaitan Dengan reputasi Universitas Motu Membiarkan tingkat E Masuk ke permainan penting Kalau kita kalah Apakah kau bisa menanggung konsekuensinya Guru Chow berdiri dan berkata Wakil kepala sekolah Li Apa kita harus menentukan kemampuan seseorang Hanya berdasarkan bakatnya Lin Yuan berada di peringkat 4 Cianlong rank Itu sudah membuktikan kemampuannya kan Dia benar Aku tidak membantah kemampuan Lin Yuan Aku hanya memberi pertimbangan Bagaimanapun Beast Soul-nya Hanya tingkat E Dalam hati Guru Chow Dibandingkan dengan mulut Li Tom Mulut Li Xiang jauh lebih ganas Dia benar-benar menargetkan Lin Yuan Menurutku pendapat wakil kepala sekolah Li Cukup masuk akal Dalam hati wakil kepala sekolah Apa dia salah minum obat? Kenapa dia setuju denganku? Kepala sekolah melanjutkan Sekolah kita benar-benar harus Mempertimbangkan peserta kompetisi nasional pertama ini Bagi sekolah manapun Mereka tidak akan mau kehilangan martabat Tapi ini juga terlalu egois dan kejam Untuk menyingkirkan kesempatan yang dimiliki Oleh seorang murid Hanya untuk reputasi sekolah Bagaimana Kalau kita menambahkan dia Kedalam daftar pengganti Terima kasih Karena memberikan kesempatan Bagi muridku Kepala sekolah Emang jabingan Dalam hati ya itu ya Sekarang kita pergi Di luar ruang latihan Dimana disini Lin Yuan lagi nyantai Hah Aku udah lama gak keluar Tiba-tiba Seseorang datang nih Lin Yuan Kau udah lama keluar dari ruang latihan Aku baru aja mau mencarimu Dan ternyata itu si gendut Hmm Ada apa Sumuswe Menantang Shen Chang Kalau kita cepat-cepat karena nomor satu Mungkin kita masih bisa mengejarnya Lin Yuan merespon Gak mungkin Kenapa Sumuswe bisa langsung menantangnya Si gendut menjawab Oh Mungkin kau gak tau Ada aturan lain di Cianlong Rank Untuk membuat persaingan Menjadi lebih seru Para murid peringkat atas Harus menerima Tiga tantangan Tanpa syarat setiap bulannya Hah Terus kenapa aku harus capek-capek bertarung selama 12 hari Udah Cepat Ayo kesana Hei Tunggu dulu Tunggu aku Dalam hati si gendut Lin Yuan bilang dia hanya punya hubungan biasa dengan Sumuswe Tapi sepertinya Mereka saling sangat perhatian Kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Sumuswe Aku gak tau Apa yang akan dilakukan oleh Lin Yuan Dan akhirnya Kita pun sampai di Universitas Motu Arena nomor satu Dan akhirnya si gendut sampai tuh Hah Akhirnya sampai Seseorang murid Siswa penonton berkata Bukan mereka berdua ya Dia terlalu kuat Aku cuma pernah merasakan tekanan sekuat ini dari Cutiani Iya iya Dan dia seorang perempuan Hah Aku bener-bener malu Dalam hati mereka berdua Apa mereka membicarakan Sumuswe Dimana disini Kita lihat ya Ini nih Dimana ini Ini adalah Beast Soul dari Shen Chang Changswe White Fang Dan disini terlihat ya Dia sedikit terluka Diserang Banyak sih lebih tepatnya Banyak bercucuran Karena diserang oleh Sumuswe Hei siapa yang mengizinkanmu Untuk menatapku Dan ini Ini adalah Sumuswe Nine-tailed Fox Dan dalam waktu singkat Sekarang Sumuswe Sudah sampai level SSS Lalu Sumuswe Langsung melancarkan serangan Ke arah Shen Chang Kau pikir Serangan sampah ini bisa mengetikanku Shen Chang dengan cepat Langsung maju menyerang Nah Kena kau Tapi tiba-tiba Selamat tinggal penantang Si Shen Chang menyerang Tapi Sumuswe Tiba-tiba menghilang Apa? Sumuswe muncul di atasnya Dan langsung menyerangnya Dan dengan serangan itu Si Shen Chang langsung diinjek Kalau kau gak mau mati Jangan bergerak Aku Aku menyerah Dalam hati Lin Yuan Sejak kapan Gadis kecil itu menjadi sangat kuat Serangan ini pasti di atas Bisking bintang 5 Orang-orang berkata Tidak ku sangka Gadis cantik dia sekuat ini Iya Aku gak tau Siapa yang lebih kuat Sumuswe atau Chutyani Tapi menurutku Chutyani masih lebih kuat Dalam hati Lin Yuan Chutyani Jenius seperti apa dia Dan disini Sumuswe manggel-manggel tuh Lin Yuan Hei Sebenarnya aku mau menantang Huswanku Tapi dia bersembunyi Jadi aku menantang orang itu Siapa suruh Mereka berani membulimu Bagaimana? Penampilanku bagus kan? Lin Yuan menjawab Kau bener-bener hebat sekarang Dan melihat mereka berdua Orang-orang gak percaya Apa ini? Sumuswe kenal Lin Yuan Kudengar mereka berasal dari sekolah yang sama Dan punya hubungan yang baik Sedangkan disini Si Gendut cuma jadi terparti Jadi nyamuk dia Hei Bisakah kalian mempertimbangkan perasaanku? Sumuswe membalas Huh Kau cuma iri Tapi kebetulan sekali Aku juga sebenarnya ingin menantang Shen Chang Sepertinya Aku melakukan hal yang salah Tapi juga benar Lin Yuan berkata Ini bukan salahmu Karena kau sudah mengalahkan Shen Chang Aku akan menantang orang lain Si Gendut berkata Mungkinkah Cu Tiani? Hmm Tepat sekali Hei Apa kau yakin? Bahkan Shen Chang dan Wuxuanku Tidak bisa menandingi dia Dalam hati Sumuswe Lin Yuan benar-benar ingin menantang Cu Tiani Aku ingat Guru pernah mengatakan padaku Sumuswe bertanya Guru Aku mau menantang peringkat atas Cian Long Rang Apa tidak apa-apa? Dengan kekuatanmu yang sekarang Gak masalah siapapun yang kau hadapi di Cian Long Rang Kau pasti bisa melawan mereka Kecuali Peringkat pertama Cu Tiani Muswe berkata Lin Yuan Aku menghormati keputusanmu Dan aku juga percaya pada kekuatanmu Tapi Cu Tiani itu sangat kuat Jadi Lin Yuan merespon Sebenernya aku juga gak yakin Tapi aku mau mencobanya Walaupun aku kalah Setidaknya aku bisa melihat dengan jelas Perbedaan kekuatanku Dan yang terkuat Kalau kau tidak berani menantang yang terkuat Bagaimana mungkin kau bisa jadi yang terkuat? Muswe berkata Lin Yuan Aku menghormati keputusanmu Dan aku juga percaya pada kekuatanmu Tapi Cu Tiani itu sangat kuat Jadi Lin Yuan merespon Sebenernya aku juga gak yakin Tapi aku mau mencobanya Walaupun aku kalah Setidaknya aku bisa melihat dengan jelas Perbedaan kekuatanku Dan yang terkuat Kalau kau tidak berani menantang yang terkuat Bagaimana mungkin kau bisa jadi yang terkuat? Tiba-tiba Guru Chow datang dan berkata Kata-kata yang bagus Kau memang pantas untuk menjadi muridku Kau bener-bener tidak mengecewakanku Si Kacamata berkata Kau bener-bener punya murid yang hebat Mereka para murid-murid memberi salam Halo Guru Chow dan Guru Meng Guru Chow merespon Oke, gak perlu terlalu sopan Walaupun kau bener-bener mau melawan Cu Tiani Kau tidak punya kesempatan untuk melakukannya Hah? Kenapa? Guru Chow menjelaskan Alasannya cukup mudah Daftar pesertanya sudah keluar Dan selama waktu persiapan ini Sekolah tidak mau kalian terlibat dalam pertarungan internal Untuk menghindari cedera Alasannya cukup mudah Daftar pesertanya sudah keluar Dan selama waktu persiapan ini Sekolah tidak mau kalian terlibat dalam pertarungan internal Untuk menghindari cedera Oh, aku mengerti Kita lihat Namanya ada Chu Tiani Husuanku Wang Linhu Shen Chang Sumu Swe Song Lan Li Qingnan Yuan Lian Dan juga pengganti Lin Yuan Hah? Aku merekomendasikanmu Tapi Li Xianghui Yaitu akh kepala sekolah Menolak saranku Karena Beast Soumu Hanya tingkat E Dan pada akhirnya Kepala sekolah Wang Ting Yang mau masukkanmu ke dalam cadangan Si kacamata menambahkan Lin Yuan Walaupun kau hanya masuk sebagai cadangan Tapi gurumu sudah berusaha keras Jadi jangan salahkan dia Sumu Swe berkata Kenapa? Ini gak adil Li Qingnan dan Yuan Lian Sama-sama sudah dikalahkan oleh Lin Yuan Kenapa mereka bisa terpilih Dan Lin Yuan hanya sebagai cadangan? Aku akan pergi menemui guruku Setidaknya Aku akan memberikan tempatku kepada Lin Yuan Dia lebih pantas daripada aku Tapi tiba-tiba Tangan musuh ditahan Ditarik sama Si Lin Yuan Si kacamata harusnya ya Berkata Daftarnya Sudah disetujui oleh para senior Walaupun kau tidak jadi ikut Kau tetap tidak akan bisa Memberikan pada Lin Yuan Memberikan Spotnya ya Lin Yuan berkata Kalau aku gak salah Li Xiangku adalah paman wusuanku kan? Iya Itu adalah salah satu alasan Kenapa dia mempersulitmu Alasan lainnya adalah Karena dia melawan kepala sekolah Wang Ting Dengan kata lain Aku hanya korban disini Oke Aku mengerti Guru Cao Terima kasih banyak Dan kau gak perlu menyalahkan dirimu sendiri Walaupun aku cuma cadangan Tapi aku masih tetap Punya peluang untuk bertanding Apapun yang menjadi milikku Pasti akan ku ambil sendiri dengan tanganku Dalam hati guru Cao Lin Yuan Kau bisa menerima semua ini dengan cepat Dan masih bisa tenang Si genut berkata Lin Yuan Biar aku bicara pada ayahku Dan lihat Apakah kau bisa Masuk ke daftar utama Bagaimanapun Dengan kemampuanmu sekarang ini Akan sayang sekali Kalau kau cuma menjadi cadangan Gak perlu Karena kepala sekolah Merekomendasikan aku Kedalam cadangan Dia pasti punya pertimbangannya sendiri Setidaknya Itu berarti Dia belum bercana Untuk pisah dengan Li Xiangkui Dan menurutku Seperti yang kau akan tertarik Dengan daftar ini Aku bisa mendebak Siapa-siapa aja Akan masuk ke dalam daftar ini Biar aku lihat Chu Tianyi Shen Chang Musuanku Sumuswe Songlan Hah? Apa? Sumuswe bertanya Kau kenapa? Dan saat dilihat Loh aku masuk ke dalam daftar Walaupun aku terpilih Tapi apa ini karena bantuan ayahku? Kalaupun ayah benar-benar memilihku Apakah dia akan memberikan Posisi cadangan pada aku? Sumuswe bertanya Apa itu kau Yang merekomendasikan dia? Guru Chow menjawab Bagaimana mungkin Aku punya pikiran sejahat itu? Li Xiangkui Yang menyerahkan Wang Cince Dia bilang Wang Cince punya potensi yang hebat Lin Yuan bertanya Potensi yang hebat Apa matahari Sudah terbit dari barat? Dia memilih Wang Cince Hanya untuk mempermalukan Kepala sekolah Wang Ting Kalau dia menolaknya Dia agak mengakui Kalau anaknya gak cukup hebat Tapi kalau dia menerimanya Maka dia hanya menunggu kau Untuk jadi bahan candaan Tenang dud Jangan khawatir Jangan cemas Karena kepala sekolah Sudah menyetujui mu Itu pasti tanda Kalau dia percaya padamu Sigrid merespon Tapi Beast Soul ku Bukanlah Beast Soul Tipe petarung Terus Jadi apa Beast Soul mu? Shh Rahasia Sumuswe berkata Apa kau masih harus merahasiakannya? Di waktu seperti ini Guru Chow merespon Oke oke Jangan cemas dulu Ada untungnya terpilih Dalam daftar ini Sumber daya Yang diberikan kepada Pemain utama Dan pemain cadangan itu sama Kalian mendapat sumber daya Setara 50 juta yuan Hah? 50 juta? Serius? Dalam hati lini yuan Aku gak kekurangan Sumber daya sekarang Tapi aku masih punya Hutang 15 juta Pada uang Cince Guru Chow melanjutkan Sumber daya ini Termasuk Ramon Crystal Dan juga Beast Weapon Juga ada banyak produk pasar Yang tidak kalian punya Bagaimanapun Ini adalah kesempatan langka Jadi Kusaranin kalian Untuk jangan bersedih Tapi bersemangat lah Aku mengerti Terima kasih guru Sekarang kita pergi Ke ruangan kepala sekolah Di Universitas Motu Dimana disini Kepala sekolah berkata Mr. Shadow Sebelum masuk Apa kau bisa mengetuk pintu? Ini sudah kebiasaanku Mr. Shadow Kau sudah melihatnya kan? Bagaimana reaksi anak-anak itu? Reaksi uang Cince Sama Seperti prediksimu Gak percaya Gugup dan cemas Membuatnya bersaing Di kompetisi nasional Mungkin cuma jebakan Li Shan Kui Dan bukan pilihan bijak Kepala sekolah melanjutkan Mr. Shadow Aku mengenal anakku Dengan sangat baik Bagaimanapun Uang Cince Sudah mencapai level Beast King bintang 4 Jadi gak ada masalah Kalau dia ikut serta Untuk masalah Li Shan Kui Aku benar-benar Tidak menganggap dia serius Shadow Bertanya Bukannya itu berarti Kekuatannya setara dengan Shen Chang Tapi kenapa dia sangat Tidak percaya diri? Sebenarnya Itu karena kakaknya yang terlalu hebat Dan juga karena Beast Zone-nya Memang aneh Dan gak enak Untuk diperlihatkan Tapi untungnya Dia terus bekerja keras Dan kekuatannya Tidak menghalangi dia Kompetisi ini adalah Kesempatan terakhir Yang bisa aku berikan padanya Terus Bagaimana dengan Li Nguan? Shadow menjawab Dia terlihat sangat tenang Dan tidak seperti anak-anak Sama sekali Bahkan Saat aku melihat dia Aku merasa Kalau kami sama Mendengar itu Si kepala sekolah kaget Sangat jarang kau memberi Penilaian setinggi ini Bagaimana kalau kau menerima dia Sebagai murid Setelah kompetisi ini? Enggak Aku tidak tertarik Untuk menerima murid Hah Sayang sekali Li Nguan Sekarang kita lompat Ke beberapa hari kemudian Di ruang harta Universitas Motu Jadi Ketiga junior ini Ada di dalam daftar Dan ini Ketiganya datang Song Lan Si gendut Sama si Li Nguan Iya Ini adalah dokumen Yang ditandatangani oleh Kepala sekolah Silahkan dilihat Oke Ayo masuk Saat waktunya selesai Langsung keluar Guru Cao merespon Jangan khawatir Mr. Chen Aku tahu aturannya Dan aku akan terus mengawasi mereka bertiga Nih Senior Aku sengaja memberikan anggur ini untukmu Silahkan dicoba Mr. Chen merespon Benar sekali Mr. Cao Kau memang bisa diandalkan Guru Cao merespon Tentu saja Aku selalu mengingatmu Aku akan masuk dulu Kau minumlah pelan-pelan Dan akhirnya mereka pun masuk Song Lan bertanya Siapa orang tua yang tadi itu? Apa kalian pernah dengar Tentang seorang Beast Soul Master Yang menahan gelombang monster sendirian 20 tahun yang lalu Mengalahkan sekor Beast King Dan menyelamatkan seluruh kota Hah? Maksudmu? Benar Itu adalah orang tua yang tadi Chen Tun Ri Jangan nilai dia dari penampilannya Dulu Dia adalah salah satu Beast King terkuat di Cina Ya sayang sekali Setelah menahan gelombang monster itu sendirian Dia terluka parah Dan gak bisa pulih Dan Beast Soul-nya terluka Kalau aja dia bisa pulih Mungkin Dia bisa hidup 30-50 tahun lagi Jadi dia tetap bisa Menjaga ruang harta ini Guru Cao Kudengar Orang tua itu punya emosi yang aneh Dan sangat sulit diatasi Tapi sepertinya dia menyukaimu? Tentu saja Senior Chen dan aku sangat dekat Itu pasti karena dia telah melihat Kalau aku punya bakat yang langka Iya, iya Ini pasti gak ada hubungannya kan? Dengan fakta Kalau kau sering membawakan dia daging dan anggur bagus Oke, oke, oke Jangan main lagi Ambil sesuatu Jangan lupa Kalian cuma punya waktu 30 menit Udah sana Mulai Mulailah memilih Dan mereka pun masuk ke dalam ruangannya Disini kayak ada Ngapain cowok ada face kek Face fase-fase tempat tanaman gitu Si Gedut berkata Lantai pertama Cuma dipenuhi item biasa Kusarankan kita langsung ke lantai kedua Cholah merespon Terima kasih sudah mengingatkan Dan mereka pun naik Dalam hati linyuan Biotechnik rahasia Define Weapon Material Spesial Walaupun mereka semua ada disini Tapi sayang sekali Kuota yang diberikan cuma 50 juta Apa yang harus kupilih? Kata Guru Cao Untuk mendapatkan pencerahan Aku harus mempunyai sesuatu Yang bisa meningkatkan kekuatan jiwaku Itu adalah Kita lihat Nama Micronuclear Reactor Nomor harta C23942 Harga 30 juta Hampir cadel Pengenalan item Nuclear Reactor Dikenal juga sebagai Atomic Energy Reactor Atau sebuah alat Yang bisa mempertahankan Rantai fisik nuklir Berkelanjutan untuk Pemanfaatan energi nuklir Energi yang dihasilkan oleh Fisi nuklir Sangatlah besar Jadi tolong digunakan Secara berhati-hati Hah? Micronuclear Reactor? Bukankah beda ini sangat cocok denganku? Dan sekarang kita langsung Lompat ke 30 menit kemudian Dimana disini Guru Cao menunggu Dan udah pada keluar nih Gimana? Kalender selesai Aku menghabiskan 45 juta Untuk membeli Beast Weapon yang cocok denganku Dan juga beberapa Pilbist Spirit Dan Beast Soul Crystal tingkat atas Aku juga memilih Beast Weapon seharga 50 juta Nanti Aku akan menjualnya lagi Dan dapat untung Setidaknya 20 atau 30 juta Hehehe Sang Lam berkata Kenapa kau tidak memilih Beast Weapon yang cocok untukmu? Singgrid menjawab Memilih Beast Weapon yang cocok untukku Bahkan lebih sulit Dari mencapai langit Aku gak boleh menyianyikan subsidi ini Ini disebut dengan keputusan bijak Guru Cao bertanya Ling Yuan Kau juga memilih Beast Weapon? Enggak Tapi aku memilih Benda yang sangat langka Hah? Apa itu? Ini Micronuclear Reactor Hah? Bom nuklir? Ling Yuan bertanya Apa kau punya kesalahpahaman Dengan reaktor nuklir? Ada perbedaan antara Reaktor nuklir Dan bom nuklir Contohnya bom nuklir sama seperti bubuk mesiu Dan dia akan meledak saat dipicu Yang berarti sangat berbahaya Sedangkan reaktor nuklir Sama seperti batu bara Setelah dipicu Dia hanya akan terbakar perlahan Dan terus melepaskan panas Sigrid bertanya Kau menakuti ku Jadi benda itu tidak berbahaya kan? Song Lam menjawab Kalau benda itu benar-benar berbahaya Apa mungkin sekolah kau menyimpannya? Tapi kenapa kau mengambil benda itu? Karena ini cocok denganku Guru Cao bertanya Berapa banyak subsidi yang kau pakai? Ling Yuan menjawab Gak banyak Cuma 30 juta Guru Cao melanjutkan Itu gak mahal Dan mungkin Gak ada yang bisa memakainya selain kau Si Gudud berkata Kau selalu membuatku terkejut Berapa banyak rahasia lagi Yang tidak kau ketahui Kau mau mengumpulkan informasiku lagi Aku tidak pernah memaksa orang lain Untuk melakukan sesuatu untukku Tapi informasi tentangmu Benar-benar sulit untuk dikumpulkan Walaupun kau teman sekamarku Oke selanjutnya Apa yang mau kalian lakukan? Ling Yuan menjawab Aku latihan Yang lain juga nih Aku juga Aku juga Dan sedangkan Dan kau Disini nunjuk ke si Gendud ya Eh aku juga Dalam hati si Gendud Dasar maniak latihan Bagus 3 hari lagi Kita akan berkumpul di gerbang sekolah Jam 9 pagi Kita akan naik Kita akan naik bus Ke Universitas Yancing Beast Untuk bersiap untuk kompetisi Jangan terlambat Baik Dan disini Akhirnya Ling Yuan pun mulai latihan ya Berkutifasi Wow Ini reaktor nuklir Tapi untuk sekarang Aku gak tau cara memakainya Oh Cara memakainya sama Seperti soul crystal Ini juga cuma bisa dipakai sekali Tapi teknik penyerapannya berbeda Hah? Maksudnya apa? Nih Kalau kau mau menyerap energinya Kau harus menyerap Saat dalam kondisi Beast soul fusion Perutmu sama Seperti reaktor atom yang sangat besar Bahkan kalau ada energi nuklir Yang dilepaskan dalam jumlah besar Dia tetap bisa diserap oleh reaktor atom Ling Yuan bertanya Apa aku harus menyerapnya sekarang? Lizard menjawab Tidak Setelah menyerapnya Kekuatanmu akan naik Secara signifikan Tapi cuma bertahan Selama beberapa waktu Dan sisa energi nuklir yang ada Akan dirubah menjadi poin evolusi Oh Aku mengerti Memberikan aku buff Dalam waktu singkat Lalu memberikan poin evolusi Kalau begitu Aku harus menggunakannya dengan hati-hati Ini disebut Kartu As Tersembunyi Atau Kartu Truth Dan sekarang kita selompat Ketiga hari kemudian Ini adalah hari Dimana mereka akan berangkat Orang-orang udah mulai berkumpul Dan disini keliatan ya Ada si Wuswanku dan kawan-kawan Yuan Lian dan Ya lain-lainnya lah Intinya Hunter List Dalam hati Lin Yuan Melihat si wakil kepala sekolah Dia Adalah wakil kepala sekolah Universitas Motu Li Shan Kui Wuswanku berkata Itu Lin Yuan Dalam hati Lin Yuan Dialah yang menghalangiku Untuk masuk ke daftar utama Kau akan membayar ini Dua kali lipat Dalam hati Wakil kepala sekolah Aura membunuh di mata anak itu Sangat kuat Li Shan Kui berkata Seperti aku memprovokasi Rubah kecil Wuswanku merespon Terang aja paman Aku udah punya cara Untuk mengatasinya Terus tiba-tiba Lin Yuan Aku disini Dipanggil sama si Muswe Dan disini Akhirnya disamperin Lin Yuan berkata Halo guru Dalam hati Lin Yuan Dia guru sumuswe Ling Shuang Yue Dia terlihat sangat muda Tiba-tiba Bukannya kita kemarin jam 9 Kenapa Datang sangat cepat Kenapa kau gak datang lebih cepat Untuk masalah penting seperti ini Dan ada apa dengan pakaianmu itu Kamu bertanding apa liburan Sigrid menjawab Ayah Susah untuk membawa koper Nanti aku akan membeli pakaian Saat sampai di ancing Dan aku tidak terlambat Bukannya masih ada Tuh orang yang belum datang Tiba-tiba Maaf aku telat Nah lihat Itu dia Dan orang ini adalah Cu Tiani Dia adalah peringkat satu di Chanlong Rank Dalam hati Lin Yuan Oh dia Cu Tiani Sigrid berkata Lihat Ayah Sudah aku bilang Masih ada yang belum datang Ayahnya membalas Dia peringkat satu Chanlong Rank Kalau dia telat Itu karena dia selalu latihan Sepanjang waktu Sedangkan kau Apa yang kau lakukan Dalam hati Sigrid Kenapa kau pakai standar ganda Udah Karena semuanya udah datang Ayo kita pergi Terus akhirnya semua orang naik Kepala sekolah berkata Sebelum berangkat Aku mau mengatakan beberapa hal Kalau kalian ingin hasil yang bagus Di kompetisi ini Kekuatan diri sendiri Tentu saja penting Tapi seperti kata pepatah Kau kenali dirimu Dan juga musuhmu Maka kau akan menjalani Ratusan pertarungan Tanpa bahaya Wang Cince Selanjutnya Semuanya tergantung Pada informasi yang telah kau kumpulkan Hah? Aku sudah mendengar semuanya Kau sudah menghabiskan banyak waktu Untuk mengumpulkan informasi Tentang peserta Dari sekolah-sekolah lain Selama beberapa hari ini Si genut berkata Ayah Aku harus menjual informasi ini Untuk dapat uang Tapi karena kita ada hubungan darah Aku akan memberi diskon 20% Hah? Coba ulangi Hah? Aku akan memberinya secara Secara cuma-cuma Demi kehormatan Di universitas motu Oke Bagus Solang berkata Apa kau gak peduli Dengan informasi peserta Dari sekolah lain? Hah? Informasi tentang jenderal yang kalah Apakah aku harus tertarik? Dalam hati Songlan Dia terlalu sombong Tapi dia memang pantas untuk itu Dalam hati Lin Yuan Dia benar Informasi gak ada gunanya Di depan kekuatan absolut Aku jadi makin penasaran Seberapa kuatnya dia Oke oke Biar kuberikan kalian informasinya Selain kita dan universitas Yanqing Ada universitas top lainnya Seperti Universitas Xuchuan Universitas Tianan Universitas Militer Dan Universitas Pei Qinghangzhou Yang mempunyai sumber daya finansial yang kuat Mereka semua adalah pesaing kuat Dalam kompetisi ini Li Qingnan bertanya Tunggu Cuma universitas Yanqing Yang bisa menyaingi kita Apa universitas lain yang kau sebut itu Juga pantas bersaing dengan kita Tahun ini disebut sebagai Tahun para jenius Setiap sekolah telah merekrut Sangat banyak jenius Kita ambil contoh Universitas Xuchuan Dengan kekuatanmu Kau bahkan gak pantas Untuk masuk lima besar Gak mungkin Aku aja peringkat tempat disini Tidak mungkin Universitas Xuchuan Punya murid baru Yang lebih berkualitas Daripada Universitas Motu Kapten tim Universitas Xuchuan Bernama Chen Chushan Tentu saja Dia punya nama panggilan Kung Fu Panda Seseorang merespon Serius Nama panggilannya cukup lucu Singedut menjelaskan Jantro cepat tertawa Chen Chushan Sudah perlatih Beladiri sejak kecil Dia hebat dalam Tai Chi dan Wing Chun Dan itu terhubung Dengan Beast Soul Earth Pandanya Yang berada pada level SSS Setidaknya Kekuatannya sudah mencapai Beast King bintang 6 Catatan terbaik dia Dalam bertarung Adalah mengalahkan Beast King bintang 7 Level senior Yang terlemah di dalam Tim mereka adalah Beast King bintang 4 puncak Apa kau yakin Bisa menang dengan mudah Dari mereka Aku Si kepala sekolah berkata Benar Perbedaan diantara Murid baru Antara universitas Selain dengan kita Tahun ini Gak sejauh yang kalian pikir Kesombongan cuma akan Menghacurkan kalian Dalam hati Lin Yuan Gakku sangka Kekuatan universitas Xuchuan Sangat kuat Mungkin Kekuatan ku yang sekarang Gak pantas Untuk ikut dalam kompetisi ini Aku harus bekerja lebih keras Ayo bicarakan Kapten tim universitas Yanqing Yang paling banyak Diwaspadai oleh semua orang Wakil kapten mereka Bernama Chen Longshan Dia berasal dari Keluarga Beast Soulmaster Dia punya Ancient Beast Level SSS Kekuatan yang pasti Sudah mencapai Beast King bintang 8 Apa? Bintang 8? China bertanya Apa dia memang Benar-benar murid baru? Si gendut menjawab Jangan terlalu terkejut Dia bukan yang terkuat Di tim Yanqing Lah Terus Yang terkuat siapa? Namanya Shusiao Dan kekuatan Beast Soul Tidak diketahui Tapi dari informan terpercaya Saat dia melawan Chen Longshan Dia bisa menang dengan mudah Dalam hati si gendut Jangan menatapku seperti itu Aku takut Dan mendengar itu Semua orang langsung terdiam Jangan terlalu bersedih Tidak apa-apa Kalau kita kalah Dari Akademi Yanqing Bukannya Kita udah terbiasa Menjadi yang terkuat kedua Terus tiba-tiba Keplak Sigrid ditampar Kenapa kamu memukulku? Bukannya Aku sudah membagi informasinya Ayahnya menjawab Aku memintamu Untuk membagi informasi Bukan menggoyang mental mereka Kita harus jadi yang pertama Masalahnya Kekuatan keseluruhan mereka Jauh lebih baik daripada kita Ini gak bisa dirubah Hanya dengan slogan Cutiannya berkata Aku akan menghajar dia Mau itu Shusiao Ataupun Chen Longshan Biarkan aku Yang menjadilah Mereka Wusuanku berkata Ini bukan gaya kami Untuk malu Sebelum bertanding Pertandingan belum dimulai Gak ada yang gak mungkin Kita semua adalah jenius Kenapa kita gak bisa Melawan mereka Sekarang Karena kita sudah Tahu perbedaan kekuatan kita Kita harus mengejar Ketir tinggalan itu Wang Linhu menambahkan Walaupun kita hancur Berkeping-keping Tapi kita berani Melawan seorang raja Hehehe Inilah yang kuharapkan Dari para murid Akademi Motu Tapi jangan khawatir semuanya Saat kalian sampai di ancing Kalian punya 3 hari Untuk latihan khusus Wakil kepala sekolah berkata Kepala sekolah Wang Mungkin kita juga Harus memilih kapten Kepala sekolah merespon Kalau begitu Kita ikuti aja Aturan Beast Soul Master Yang terkuat yang memimpin Biar cuti anji Ini jadi kapten Oh Aku tidak keberatan Tapi Walaupun cuti anji kuat Tapi dia kurang punya kemampuan Dalam manajemen Lebih baik biarkan Wusuanku dan Songlan Yang membantu dia Sebagai kapten tim Orang yang berpengalaman Dalam mengatur organisasi Dan bagus dalam Menangani masalah Dan yang atau lagi Lebih hebat dalam berpikir Dan mempertimbangkan sesuatu Kurasa mereka berdua cocok Tapi Walaupun cuti anji kuat Tapi dia kurang punya kemampuan Dalam manajemen Lebih baik biarkan Wusuanku dan Songlan Yang membantu dia Sebagai kapten tim Orang yang berpengalaman Dalam mengatur organisasi Dan bagus dalam Menangani masalah Dan yang atau lagi Lebih hebat dalam berpikir Dan mempertimbangkan sesuatu Kurasa mereka berdua cocok Karena wakil kepala sekolah Li sudah memutuskan ya Maka aku tidak keberatan Itu yang ngomong kepala sekolah ya Sekarang Akhirnya diputuskan ya Kaptennya cuti anji Kedua wakil kapten Adalah Wusuanku Dan juga Songlan Udah Ayo berangkat Dan mereka pun berangkat Menggunakan kereta Dalam hati Lin Yuan Mereka semua adalah Beast King bintang 5 Atau lebih tinggi Dengan kekuatan ku yang sekarang Hanya Beast King bintang 5 Jelas aku tidak pantas Terus tiba-tiba Semua musuhnya dateng Hey Kau sudah menatap Kertas itu lebih dari setengah jam Alismu sudah sampai kusut Oh iya Kita masih punya Tiga hari lagi untuk latihan Aku percaya pada kemampuanmu Kau pasti akan naik tingkat Secara cepat kilah Kau percaya sebesar itu Padaku Tentu saja Karena kau Lin Yuan Terus tiba-tiba Sengri dateng Maaf Karena mengganggu kalian Tapi aku punya hal penting Yang harus dikatakan Hah Apa itu Eh Aku bilang Dia akan membawa kita Ke pusat pemandian Untuk latihan Hey Kau serius Apa kau bercanda Biar ku beritahu kalian Akhirnya ayahku jadi pengertian juga Kita udah bekerja keras Jadi bukan masalah Kalau kita sedikit bersantai Sebelum pertandingan Menurutku Kepak sekolah punya maksud lain Benar Kepak sekolah mengatakan Akan ada latihan khusus Dan dia bukan orang yang suka Berleha-leha Jadi lebih baik Kau jangan terlalu senang dulu Sigrid berkata Menurut kalian Latihan apa Yang bisa dilakukan Di tempat pemandian Latihan suami istri Oi Gendut sialan Akanku ajar kamu Aku akan pergi sekarang Aku tidak akan mengganggu kalian lagi Dia pasti Akan merasakan kekuatanku Suatu hari nanti Lin Yuan berkata Kau sangat kuat sekarang Dari level S Ke level SSS Dalam hati sumus we Karena aku gak mau Selalu berlindung di balikmu Aku mau selalu Berdiri di sampingmu Menjadi kuat bersama Hmm ada apa Apa ada sesuatu di wajahku Sumus we menjawab Enggak Kita akan segera sampai di Yancing Dalam hati Lin Yuan Yancing Tantangan macam apa Yang akan kutemui di kota ini Lalu akhirnya mereka pun Harusnya sampai di tempat pemandian Harusnya ya Kepak sekolah Semuanya sudah sampai Apa kita akan langsung ke hotel Oh Mereka sampai di stasiun Yancing Kepak sekolah menjawab Tidak Kita akan pergi dulu Ke pusat pemandian Tianci Nah kan Udah aku bilang Nah akhirnya 30 menit kemudian Mereka pun sampai di tempat pemandian Wang Lin Hu berkata Apa ini bener-bener pusat pemandian Rencana apa yang dimiliki kepala sekolah Si Gendut berkata Kita pasti disuruh bersantai dulu Kalau kalian gak percaya pada aku Lihatlah Para garis muda itu Wudhu Wudhu Sama datang di pusat pemandian Tianci Hah Apa kepala sekolah serius Hei Lin Yuan Jangan lihat Jangan lihat Hah Aku gak melihat apapun Dan disini sesuatu datang nih Akhirnya kalian sampai Kepak sekolah berkata Wang Ping Oke berarti si Gendut ini namanya Wang Ping ya Yang punya pemandian mungkin Wang Ping Lama gak jumpa Kau masih sehat aja Lin Yuan bertanya Mereka saling kenal Wang Ping melanjutkan Ini kehormatan bagiku Kepak sekolah Wang sendiri Yang membawa para murid-muridnya kemari Dan membiarkanku melihat Parjenius dari Demon City Kepak sekolah merespon Oke Wang Ping Berhentilah memuji para sampah ini Apa kau sudah menyiapkan hal-hal yang ku minta Tentu saja Sudah Bagaimana mungkin aku lupa Silahkan lewat sini Mereka pun mau naik sebuah lift Lantai dua bawah tanah ini Adalah ruang pemandian rahasia Yang tidak dibuka untuk umum Kepak sekolah kalian mendatangiku Dan mengatakan Kalau dia telah mengumpulkan beberapa material Aku akan meminjamkan tempatku Agar kalian bisa berendam dengan ramuan Yang bisa mengeluarkan potensi kalian Sebelum kompetisi nasional dimulai Oh Oi Gendut Temakanmu salah Si Gendut berespon Yang penting kita tetap mandi Jadi ini bukan masalah Dan akhirnya mereka pun turun Di lantai dua bawah tanah Dan disini Pemandiannya seperti dituangkan Seperti apa nih Sebuah material Itu yang mungkin buat kultifasi mungkin ya Dalam hati Lin Yuan Southern Soul Flower Blood Needing Giant Ivory Powder Setiap satunya Berharga setidaknya 50 juta Setidaknya Ini menghabiskan jutaan Untuk sekali berendamnya Walaupun aku sangat berterima kasih Pada kebaikan hati kepala sekolah Tapi gak masalah Seberapa berhargapun material yang dipakai Mereka hanyalah pembantu Untuk meningkatkan kekuatan Baiklah Persiapan pemandiannya sudah selesai Sekarang Semuanya Bersiap untuk mandi Dan semuanya pun nyemplung Terus seseorang berkata Kepala sekolah harusnya ya Biar kuberitahu Ramuan untuk pemandian ini Menghabiskan lebih dari 2 miliar Yang kubayar dari dompetku sendiri Kalau kalian menyanyikan kebaikanku Kuhajar kalian Hah? 2 miliar? Kepala sekolah sangat kaya Dasar ayah boros Dalam hati Lin Yuan Hanya dalam beberapa menit Kelelahan perjalananku sudah hilang Keheran anak-anak dari keluarga kaya Bisa bergembang dengan sangat cepat Ternyata Pemandian ini Memang bisa meningkatkan Efisiensi penyerapan energi Dan disini kepala sekolah juga nyemplung tuh Hah nyaman sekali Wang Lin Hu bertanya Kepala sekolah Kenapa kau merendam juga? Kepala sekolah menjawab Apa aku gak bisa Menikmati pemandian yang kau bayar sendiri? Eh eh Masuk akal Kenapa guru-guru yang lainnya Gak ikut bergabung? Tidak terima kasih Shang Yue berkata Aku gak suka mandi di air panas Dengan orang lain Oke Jangan terlalu kaku Turunlah kemari Material yang ku siapkan Cukup untuk lebih dari 30 orang Selain itu Aku juga perlu bantuan kalian nanti Mandi ini hanya berfungsi Sebagai pembantu Walaupun kalian mandi 3 hari 3 malam Gak mungkin kekuatan kalian Bisa meningkat pesat dalam waktu singkat Dalam hati Lin Yuan Jadi kepala sekolah Memang punya maksud lain Ini Monster kristal core Yang ada di tanganku ini Diambil dari seekor Beast King level Yaitu Emperor Light Dragon Kalian juga pasti tau kan Energi besar dan burni Yang ada di dalam Kristal Beast King ini Dan kalau kalian menyerapnya Secara paksa Kalian akan meledak Lalu mati Dalam hati Lin Yuan Tidak ku sangka Aku bisa melihat Kristal inti Beast King level Ini Pemandian ini Sebenernya disiapkan Untuk menyerap kristal Inti Beast King level ini Dan akhirnya Kristal ditaruh di pemandiannya Si Lizard berkata Wah Energi disini sangat nyaman Setelah ditaruh kristal itu Lin Yuan mulai mendapat Poin evolusi Selamat Karena menyerap kristal Inti Beast King level Mendapat 10.000 Poin evolusi 10.000 10.000 Dalam hati Lin Yuan Satu serapannya mendapat 10.000 Poin evolusi Kalau aku menyerapnya selama 3 hari Bukannya itu setara Dengan puluhan juta Poin evolusi Dan mereka pun berendam Lalu kepala sekolah Melihat Karash Shuang Yue Lalu Shuang Yue Tersenyum Dan mengeluarkan sebuah kristal nih Ini adalah Kristal inti Dark Ice Ghost Face Bear King Ini juga Kristal inti level Beast King Aku akan memberikannya Lalu dia pun juga Melamparkan kristal Kedalam Kolamnya Waka kepala sekolah Li Kau pasti juga mau Murid kita mendapat hasil yang bagus kan Dalam hati waka kepala sekolah Dia pasti sudah bekerjasama Dengan Lin Shuang Yue Agar memaksa aku untuk mengeluarkan Kristal inti level Beast King Tentu saja Aku juga berharap Mereka bisa mendapat hasil yang bagus Aku akan memberikan kristal inti Shadow Krokodil ini Sebagai hadiah Dan akhirnya Tiga kristal masuk ke dalam kolam Hey Apa ini gak salah? Hanya dalam beberapa menit Ada tiga kristal inti level Beast King Di atuh kolam Oke Para murid Cepat berlatihlah Guru Chow Wakil kepala sekolah Li Kalian juga harus turun Para murid Tidak akan bisa menyerap energi sebesar ini Dan akhirnya Disini Wu Suanku Mengeluarkan sebuah pil Dalam hati Wu Suanku Paman memberikanku Pemer cepat penyerapan Ini sangat cocok Untuk situasi sekarang Aku pasti akan melampaui mereka semua Pilnya dimakan Dan Dia mulai menyerap kekuatannya Dalam hati wakil kepala sekolah Wang Ting Kau membuatku mengeluarkan kristal inti Level Beast King Tapi bagaimanapun juga Pada akhirnya Kepornakankulah Yang paling diuntungkan Kepala sekolah Kepala sekolah berkata Aku melihatnya Aku tahu betul Apa yang dipikirkannya Bagaimanapun Proses ini bergantung pada bakat Semakin tinggi bakatnya Semakin efisien penyerapannya Lihat Cu Tianyi Dia menyerap jauh lebih cepat Daripada yang lainnya Bahkan tanpa pil Ada juga orang-orang Yang hanya fokus Kepada satu energi Energi dan atributnya Sangat konsisten Dan efisiensinya Pasti akan berlipat ganda Hehehe Aku tahu Ling Shang Yue Memang orangnya egois Kristal inti itu Memang sengaja disiapkan Untuk sumuswe Guru Chow bertanya Kau sudah tahu Walaupun wuswaku Menggunakan pil Tapi kenapa kau tidak Menghentikan dia Kepala sekolah menjawab Gak ada gunanya Menghentikan dia Bagaimanapun Tujuan awalku memang Membuat mereka semua Menyerap energi sebanyak mungkin Bagaimanapun Pil itu punya resikonya sendiri Apakah energi ini berubah Menjadi kemampuan baginya Atau tidak Itu semua tergantung Pada keberuntungannya Dia selalu merasa pintar Tapi dia tidak mempertimbangkan Hal ini Dan berpikir Kalau dialah yang paling diuntungkan Dan juga Kau terlalu memikirkan orang lain Apa kau gak sadar Kalau muridmu jauh luar biasa Dan kita lihat Disini Ling Yuan Seperti menyerap Ketiga kekuatan Dari batu-batu itu Hah Mungkinkah Bakat tingkat S Sangat buruk Sampai-sampai dia gak bisa Menyerap energi Bisking level Bukan Sana Lihatlah lebih dekat Hah Tempas dilihat Hah Karena penyerapan energi Terlalu cepat Sampai-sampai Menciptakan penyedot Di antaranya Bagaimana caranya Melakukan ini Si kepala sekolah Berkata Kak gurunya Kalau kau bertanya padaku Aku harus bertanya pada siapa Jangan terlalu memikirkannya Anak itu emang Punya rahasianya sendiri Bagaimanapun Siapa yang bisa jadi kuat Tanpa ada rahasia Benar Selama dia bisa jadi kuat Itu udah cukup Dalam hati wakil kepala sekolah Gak Kenapa aliran energinya Jadi semakin cepat Bagaimana anak itu melakukannya Bagaimana caranya dia melakukannya Dan disini Wuswanku juga Sedang mencoba Untuk menyerap Tenaganya sangat Dengan sangat cepat Dan Setelah berapa lama menyerap Akhirnya Si Wuswanku tembus nih Hah Akhirnya aku naik ke Bisking bintang 6 Dalam hati Wuswanku Bahkan jenis seperti Cutyani Masih tertinggal olehku Dalam hal Menyerang energi Beast King Aku memang yang terpilih Tapi Lin Yuan Kenapa kecepatan menyerap Energinya terlalu lambat Eh Bukan Tapi Ini sangat cepat Apa mungkin dia juga Meminum pil Tapi pil gak bisa Mencapai efek seperti ini Bagaimana mungkin Aku kalah dengan Beast Soul tingkat E Aku harus lebih cepat dari dia Oke Aku akan memfokuskan Energinya Dan energinya semua milikku Biarkan aku naik tingkat lagi Tapi saat dia mencoba Untuk menyerap semuanya Secara langsung Tiba-tiba dia terluka Dan langsung batuk Hah Kepala sekolah Kalau dia terus seperti ini Kepala sekolah merespon Jangan khawatir Ada Lishankui disini Dia tidak akan membiarkan Kepala nakanya Kenapa-napa Lalu si wakil Kepala sekolah Langsung maju nih Hei Apa kau gila Siapa yang menyuruhmu Untuk menyerap energi Sampai seperti ini Aku tidak suka Kenapa dia bisa Menyerap energi Dengan sangat cepat Dasar bodoh Aku memberikan Mumpil Untuk meningkatkan kekuatanmu Bukan untuk bersaing Apa kau mau meledak Lalu mati Hah Aku Apa kau gak sadar Walaupun Lin Yuan Menyerap banyak energi Tapi kekuatannya Gak berubah sama sekali Dalam hati wusuanku Benar Bagaimana bisa Beast so tingkat Eh menyerap kristal Inti level Beast King Kalaupun dia bisa menyerapnya Sampai sejauh mana Dia bisa meningkat Wakil kepala sekolah berkata Jangan buang-buang energi Untuk hal-hal yang tidak berguna Ingat Musuh terbesarmu Adalah dirimu sendiri Baiklah paman Disini akhirnya Cu Tianyi Sumuswe Songlan Da Wang Linhu Semuanya menyerap Kekuatan dari Inti kristal Beastnya Bagus Bagus Sedangkan Lin Yuan disini Apa Eh mungkin semuanya naik tingkat Mungkin ya Sedangkan Lin Yuan disini Gak ada efek-efeknya tuh Lin Yuan masih diem doang Lalu dua hari kemudian Disini mereka pun keluar Dari pemandian Ayah Aku udah naik tingkat Terima kasih atas mandi Ramuan dan kristal intimu Kau udah puas Dengan kenaikan tingkat ini Apa kau gak bisa berkembang Hah Aduh Aku tau ayah Lepaskan aku Terus disini Guru Chow menghampiri Lin Yuan Lin Yuan Ada apa Guru Chow Guru Chow bertanya Aku cuma mau bertanya Kenapa kau belum naik tingkat Lin Yuan menjawab Oh iya Aku lupa Lupa Dalam hati Lin Yuan Little Black Dragon Memerlukan poin evolusi Agar aku bisa naik tingkat Oke Lalu Lin Yuan Langsung nih Meningkat Satu tingkat mungkin ya Hah Apa yang terjadi Apa kenaikan tingkat Juga bisa digendalikan Kalau begitu sekarang Kau adalah Beast King Bintang 6 kan Dalam hati Lin Yuan Sebenernya Masih ada sisa 20 juta poin evolusi Seharusnya itu cukup Untuk naik ke Beast King Bintang 8 Dan disini Mereka gak naik tingkat semua kan Saat pemandian Jadi mereka meremehkan Lin Yuan Dalam hati Lin Yuan Kalau naik tingkat terlalu cepat Maka fondasi kekuatannya Akan tidak stabil Dia sudah mencapai Beast King Bintang 7 sekarang Tapi sangat sulit Untuk memastikan Apa dia bisa Menunjukkan kemampuan yang sama Dengan tingkat Kultifasinya Dalam hati kepala sekolah Ya gak buruk Dia memang Anak ajaib Seperti yang kuperkirakan Dia menyerap Hampir sepertiga Energinya Oke oke Semuanya Ini waktunya untuk Pergi ke hotel Mereka pun pergi ke hotel Yancing Dimana hotelnya sangat mewah ya Ada liftnya Ada sofa-sofa gitu Singedut berkata Katanya Akademi Yancing Menyewa hotel ini Dan semua murid Dan guru dari sekolah lain Juga akan menginap disini Tapi Aku lapar Aku mau makan Oh setelah check in Aku akan membawamu Untuk memakan makanan enak Ada banyak makanan enak Di Yancing Singedut bertanya Kenapa kau bisa tahu Semuanya menjawab Aku memeriksa buku turis Apa itu salah Terus tiba-tiba Ada sekumpulan orang datang Ada yang satu Gerut banget Yang gede banget Tengah nih Yang satu lagi Yang kanan pake topi Pake masker Kurus banget Linjo bertanya Siapa mereka Mereka murid Akademi Yancing Dua orang paling depan adalah Chen Longxiang Dan juga Xu Xiao Song Lam berkata Kapten mereka adalah Chen Longxiang Dan Xu Xiao dari Yancing Biarkan aku Yang menyapa mereka Bagaimanapun Kita akan sering bertemu Di pertandingan nanti Halo Kami tim dari Akademi Motu Aku wakil kapten Wu Xuanku Longxiang berkata Oh Ternyata kalian murid Akademi Motu Halo Aku Chen Longxiang Wakil kapten Akademi Yancing Terus pas jabat tangan Si Wu Xuanku sakitan Dalam hati Wu Xuanku Dia sangat kuat Iya Salam kenal Dan Dia pasti kapten kalian kan Xu Xiao Halo Tapi disini Xu Xiao menolak jabat tangan Hah Krik 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 Dalam hati Wu Xuanku Apa maksudnya ini Dia tidak menghormatiku Apa dia berendahkan kami Aku minta maaf Kapten kami orangnya pemalu dan introvert Dia gak suka bertemu dengan orang asing Jadi biar aku yang menggantikannya Tidak masalah kan Iya iya Gak masalah Dalam hati Wu Xuanku Hei Lepaskan aku Song Lam bertanya Halo Bolehkah aku bertanya Kalian mau kemana Oh Kami mau pergi ke arena Di dekat Beast Soul Palace Ada banyak peserta yang berkumpul disana Untuk saling belajar Guru Cho berkata Kalau begitu kalian pergilah bersama mereka Kami akan cekin di hotel Tapi ingat Jangan membuat masalah di luar Kami tahu itu Dan akhirnya mereka pun pergi ke Beast Soul Palace Dimana ada beberapa murid yang lagi nonton Banyak ya Banyak murid yang lagi nonton Dan di tengah Ada dua orang yang sedang bertarung Nah Sepertinya Kita tepat waktu Lin Yuan bertanya Panda raksasa itu pasti Yang diceritakan sebelumnya Chen Chu Shan Kapten Tim Akademi Shu Chuan Nah ini ya Pandanya Tapi siapa yang satunya Si grid menjawab Itu wakil kapten akademi Ching Hang Fang Chi Oke ya Monyet namanya Fang Chi Wang Lin Hu berkata Ini pasti akan jadi pertunjukan yang menarik Lalu si Wang Chi Si monyet Langsung aja menyerang ke arah si panda Tapi si panda Dengan mudah Berhasil menghindarinya Sampai-sampai Si monyet Menabrak sebuah tembok Tekad bertarungan yang sangat kuat Dan tanpa ada Satupun gerakan yang sia-sia Lalu si Panda Langsung nih Kegerakan kuda-kuda Dan menyiapkan serangan dari kedua tangannya Lalu si panda Langsung maju menyerang ke arah si monyet Serangan pertama berasa mengenainya Dalam hati si monyet Kekuatan dia gak sehebat itu Lalu akhirnya Si panda Melancarkan serangan yang kedua Dan si monyet Kali ini Sampai terluka Dan dia pun terempas Lalu si panda Langsung mengeluarkan serangan bertubi-tubi Ke arah si monyet Ini Pukulan teknik apa ini Si gedut menjawab Wing Chun Jangan lupa kemampuan bila diri Chen Chu Shan Berhubungan sempurna Dengan Beast Soul-nya Lin Yuan menambahkan Wing Chun sama bagusnya Dalam bertahan dan menyerang Kuat dan lembut Satu lawan sepuluh pun Bukan masalah bagi dia Sarun tangan yang dipakainya Pasti define Beast Weapon kan? Iya Itu Beast Weapon Level Beast King Yang bernama Aoki Gloves Dia bisa mengekstrak energi Dan darah musuh Untuk memberikan energi Bagi pemakainya Kalau begitu Efek Beast Weapon-nya mirip Dengan kemampuan Beast Soul Li Ching Nan Iya Jadi saat melawan Chen Chu Shan Lebih baik untuk tidak mendekati dia Di sini Si monyet agak tersudut Karena serangan bertubi-tubi Dari si panda Lalu si monyet Menggunakan teknik rahasia Red Flame Monkey Chi Dan di sini Si panda pun balik Langsung berubah nih Gayanya bukan kuda-kuda lagi Tapi dia bersiap-siap Untuk entah menyerang Atau menerima serangan Dari si monyet Kita lihatnya si monyet Setelah menggunakan teknik rahasianya Menjadi sangat besar Dan juga sangat terlihat Sangat kuah Tidak aku sangka Dia menguasai teknik rahasia Si genut berkata Bukan hal bagus Untuk mengeluarkan teknik rahasiamu Sebelum kompetisi Teknik rahasia Adalah teknik khusus Yang dikuasai Oleh seorang Beast Soul Master Selain dari karakteristik bawaan Dia juga bisa didapatkan Dari pembelajaran Sebuah teknik rahasia kuat Bisa dianggap Sebagai harta karun Tak terhingga Lin Yuan berkata Sebagai wakil ketua Tim Akademi Ching Hang Kalau Fang Shi kalah Maka itu akan menurunkan Mental para murid Ching Hang Itulah kenapa Dia menggunakan teknik ultimate-nya Lalu dengan cepat Si monyet maju Menyerang Tapi si panda Berasa menghindarinya Dia terus menyerang Si panda terus Berasa menghindarinya lagi Kenapa refleks panda ini Sangat cepat Lalu panda Disini kan Posisi di bawah Lalu panda Melancarkan tangannya Serangannya Dan langsung menonjok Si monyet Lalu setelah itu Kali ini Si panda menyerang tubuhnya Dan si monyet Langsung terempas Dan langsung tumbang Huh Sayang sekali Coba aja dia Menggunakan teknik rahasianya Dari awal Dia mungkin masih bisa menang Melawan Chen Chushan Sigrid menambahkan Sayang sekali Ini bener-bener sayang sekali Teknik rahasia Chen Chushan Belum dikeluarkan Dalam hati Lin Yuan dan juga Wang Lin Hu Dia memang pencari informasi Profesional Bahkan cara berpikirnya Berbeda dari orang biasa Dan ini adalah Wujud asli dari si panda Aku gak tau Apa ada jenius lainnya Yang hadir disini Apa ada Yang mau bertani Denganku lagi Pemenangnya Chen Chushan Sigrid berkata Chen Chushan Adalah orang yang sedikit seroboh Kalau dia terus seperti ini Maka cepat atau lambat Kartu asnya akan terbongkar Lin Yuan merespon Dia gak peduli dengan kartu as Dia adalah Biso Master Dan seorang petarung Seorang petarung Harus terus mengasah dirinya Sigrid merespon Maksudmu dia akan memanfaatkan Kesempatan ini Untuk melewati batasan dirinya Sebelum kompetisi dimulai Semu-semu yang bertanya Bagaimana denganmu? Apakah kamu mau mencobanya? Lin Yuan menjawab Jalan kutifasiku Berbeda dari dia Jadi akan buang-buang waktu Kalau aku pergi kesana Kalian pun sampai Di penghujung video ini Kalian mau tau Lanjutan chapter ini Atau manhu menarik lainnya? Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share Ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Ciao